Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang memiliki Allah SWT, jumpa lagi di channel Rufyadi Alba. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan membahas tulisan saya yang pernah saya tayangkan di web saya. Pada hari ini, judul yang akan kita bahas adalah Ghozul Fikri dan Bahayanya. Tulisan ini, sekali lagi saya ulangi, pernah saya tayangkan di web terbinkan buku gratis, slash Rufyadi Alba. Ghozul Fikri atau berasal dari dua kata, Ghozwa dan Fikri. Ghozwa berarti serangan, serbuan atau invasi, sedangkan Fikri berarti pemikiran. Jadi secara bahasa Ghozul Fikri diartikan sebagai invasi atau perang pemikiran. Setiap orang muslimin harus memahami bentuk-bentuk Ghozul Fikri dan bahayanya dalam kehidupan. Kita tidak boleh terpedaya dan tertipu dengan upaya-upaya pihak tertentu yang dapat merusak fikroh islamiah. Yang kita miliki menjadi fikroh jahiliyah. Perang pemikiran sangat berbeda dengan perang secara fisik. Daya rusaknya tidak kalah, bahkan lebih besar dari perang secara fisik. Namun karena banyaknya kaum muslimin yang tak menyadari adanya perang pemikiran atau Ghozul Fikri di tengah-tengah mereka, maka mereka telah terlena dan tanpa terasa telah bobol benteng-benteng pemikirannya. Bahkan yang paling berbahaya adalah sampai merusak benteng akidahnya. Berbagai sarana telah digunakan oleh musuh-musuh islam dalam menghancurkan kaum muslimin secara halus dan perlahan. Mereka menggunakan media masa baik cetak maupun elektronik untuk membentuk mindset atau pola pikir masyarakat agar terbentuk opini bahwa agama jangan lagi dijadikan pijakan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka gaungkan sekularisme, liberalisme, dan ateisme, baik di bidang penerangan, pengajaran, bahkan perundang-pundangan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-64 Allah Ta'ala berfirman Dan perdayakanlah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan suaramu Dan kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki Dan bersurutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak Lalu berjanjilah kepada mereka dan tidak ada yang janjikan oleh syaitan kepada mereka Melainkan tipuan belakang Para sahabat sekalian, jadi ayat tersebut di atas dapat kita pahami Bahwa musuh-musuh Islam yang iblis beserta bala tentaranya akan terus berupaya Mengerahkan seluruh sumber daya mereka miliki Untuk menipu daya setiap kaum muslimin Bahkan mereka memberi janji-janji manis berupa harta benda dan masa depan anak-anak mereka Tipu daya mereka yang luar biasa ini dan tanpa henti Hanya dapat dibendung dengan kekuatan, akidah, dan iman yang kokoh Serta persatuan kaum muslimin Dalam Al-Quran, kembali Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103 Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai berai Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahilya bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hatimu Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah Orang-orang yang bersaudara Dan kamu telah berada di tepi curang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu Agar kamu mendapat petunjuk Para sahabat sekalian, persatuan Ini maksud adalah adanya satu ikatan yang kokoh berdasarkan tali Allah Atau dinul Islam Yang dilakukan secara kompak dalam satu gerakan yang sama Selayatnya sholat berjamaah Sholat berjamaah merupakan simbol persatuan umat Islam Dalam satu ketaatan antara imam dan makmum Satu tempat yang sama Yaitu masjid Untuk menciptakan sebuah persatuan di tengah keberagaman Diperlukan adanya musuh bersama atau common enemy Perlu kita sadari bahwa musuh bersama umat Islam Adalah syaitan dan bala tentaranya Baik dari golongan jin maupun manusia Allah Ta'ala berfirman Sungguh setan itu musuh bagimu Maka perlakukanlah ia sebagai musuh Karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya Agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala Setan adalah sebuah simbol keangkuhan Setan adalah sebuah simbol kesombongan Yang selalu mengajak kepada kesesatan dan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setan selalu menganggap bahwa dirinya lah yang paling baik Sementara yang lain adalah rendah dan hina Setan selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada dan pikiran manusia Dengan sengaja, dengan segala tipu dayanya Setan dapat memutarbalikan sebuah fakta Sebuah kebenaran dapat diframing menjadi sebuah kejahatan Dan sebaliknya sebuah kebohongan Yang diulang-ulang dapat menjadi sebuah kebenaran Orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam golongan mereka Atau tidak mau mengikuti apalagi berseberangan dengan mereka Akan selalu dimusuhi bahkan difitnah Sebagai orang-orang yang menyebar kebencian Dan pemecah belah persatuan Mereka tidak akan rela dengan kaum muslimin Sebelum kaum muslimin mengikuti mereka Menyerupai tingkah laku mereka Mencintai mereka Bahkan memberikan loyalitas hanya kepada mereka Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan rela kepadamu, wahai Muhammad Sebelum engkau mengikuti agama mereka Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk yang sebenarnya Dan jika engkau mengikuti mereka setelah ilmu Sampai kepadamu Tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Para sahabat sekalian Kesimpulannya adalah Kita harus menyadari Bahwa saat ini kita tengah berada di sebuah era perang pemikiran Atau gosul fikri Dimana saat ini kita sulit membedakan Mana berita yang benar dan mana berita yang bohong Sebagai timbangan kebenaran adalah kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Setelah kita berdoa Semoga Allah menurunkan pertolongannya Sehingga kita terlepas dari segala macam bentuk kezaliman Dan tergorong orang-orang yang selamat Baik di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Para sahabat sekalian Demilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah pertemuan yang dapat kita laksanakan pada resipan yang berbahagia ini Mudah-mudahan kita Allah lindungi dari fitnah zaman Dan kita kembali kepada penuhi Allah Surah Al-Quran dan Sunnah Amin Ya Rabbul Alamin Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh